Terima kasih masih bersama kami di AINU Siang Pemirsa di tengah hiruk pikuk Pesta Demokrasi. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan oleh siapapun pemimpin bangsa nantinya. Sudah banyak contoh kurangnya pemerataan pembangunan sehingga menyulitkan masyarakat. Ya, seperti di kawasan Toraja, jalan utama menuju rumah sakit umum daerah Pongtiku ini rusak para pemirsa. Warga kesusahan menuju ke RSUD, bahkan pasien terpaksa diangkat bersama dengan kursi rodanya untuk menuju ruang UGD rumah sakit. Beginilah kondisi jalan rusak parah di Kecampatan Talung Lipu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Diketahui, jalan ini merupakan akses utama menuju rumah sakit umum daerah yang kerap dilalui oleh warga. Sudah beberapa bulan jalanan rusak dan tak kunjung diperbaiki, sehingga kendaraan tak dapat melintas. Sejumlah warga bahkan harus mengakar seorang pasien bersama dengan kursi rodanya agar dapat sampai di depan ruang UGD RSUD Pongtiku. Dengan kondisi jalan seperti ini, pihak keluarga pasien berharap adanya perbaikan jalan oleh pemerintah setempat. Hal ini harus segera dilakukan agar jalanan tersebut laik dilintasi dan tidak membahayakan pasien. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Anyus melaporkan.